Siapa sih tokoh politik yang berugiring, jadikan sebagai seorang panutan seperti itu? Indonesia nih, apa luar gini? Makasih, ada fotonya tuh. Hahaha, Pak Jokowi! Hahaha, Pak Jokowi! Bertemu lagi dengan saya, Tika Biantoro, di Ngompol NgomonginPolitikJPNN.com Kali ini kita tidak akan ngobrol politik dengan seorang politikus yang memang sudah lama terjun di dunia politik. Tapi kita akan ngobrol soal politik dengan seorang musisi yang belum lama ini terjun di dunia politik dan akan mencalonkan diri sebagai calon presiden di Pilipres 2024. Tentu viewers JPNN.com sudah tahu dong kira-kira siapa narasumber kita kali ini di Ngompol JPNN.com? Ini dia, Giring Ganesha. Kita sudah bersama Bro Giring. Halo Bro Giring. Hai Sis, Sis Tika apa kabar? Baik, baik. Sehat selalu ya. Bro Giring, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sudah tiga kali swab test, negatif terus. Alhamdulillah. Bisa bersama juga tetap aktif bekerja ya. Iya. Jadi emang harus berodasi semua yang nonton. Sebagai pahlawan keluarga yang mencari nafkah, tetap harus jaga protokol kesehatan. Kalau tadi saya di awal tidak mau pakai masker, tapi kali ini kita harus memakai masker. Karena akan ngobrol banyak dengan Bro Giring soal kondisi politik di tanah air. Dan ini kan kalau mau pakai masker demi kepentingan sama ya, Bro. Oke, Bro Giring ini lagi rame banget ini dunia perpolitikan tanah air. Apalagi Bro Giring ini katanya mau mencalonkan diri sebagai calon presiden 2024. Nah ini kan Bro Giring belum lama ya terjun ke politik. Jadi dari musisi kemudian tahun 2017 kalau nggak salah, itu masuk di dunia politik. Apa sih yang mendasari Bro Giring untuk memilih jalan politik? Siapa yang ngajakin? Siapa yang ngajakin ya? Lebih terlalu siapa yang nyeburin ya? Iya. Gimana nih ceritanya Bro? Oke, mungkin kalau misalnya saya harus cerita dulu the bigger picture-nya ya. Bahwa saya sebagai anak band waktu itu, 15 tahunan lebih keliling Indonesia. Iya, dan saya rasa saya sudah menghasilkan beberapa karya, menghibur jutaan orang. Dan di dalam proses lagi tour atau yang lainnya, saya adalah saksi mata dari bagaimana politik bila digunakan untuk tujuan yang mulia, itu pasti ada hasilnya. Contoh yang paling simple ya, Sis. Dulu awal-awal nge-band tour, misalnya landing di bandara, ada bandara yang masih kecil, ada bandara yang masih tertinggal dibandingin Soekarno-Hatta. Tapi setelah beberapa tahun nge-band, setelah politik digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan yang lainnya, itu saya melihat, yang paling simple aja, tiba-tiba bandara kok jadi kelasnya hampir semua sama. Bahkan Soekarno-Hatta jadi punya saingan banyak gitu kan. Iya, iya. Terus, yang paling signifikan dulu ketika tour ke Indonesia, melihat belum ada mall dan yang lainnya, tiba-tiba begitu masuk lagi kota, kota-kota yang maju selain Jakarta, tiba-tiba mall sudah mulai banyak. Banyak daya beli, masyarakat semakin tinggi, meningkat, itu karena apa Sis? Itu karena hasil dari politik yang dipakai untuk tujuan mulia, yaitu membangun infrastruktur dan ekonomi untuk masyarakat. Itu kalau kita lihat gambar lebih besar. Tapi kalau misalnya tadi nanya siapa yang nyeburin lah ya, mungkin yang paling pertama kali nyeburin saya sih sebetulnya adalah orang tua saya sendiri gitu. Oh gitu, tapi apakah emang orang tua Bro Giring itu backgroundnya politikku? Bapak saya itu sama kayak Sis sama teman-teman semua disini, kita jurnalis kan, wartawan. Jadi, ya automatically kalau misalnya kita lagi di meja makan, ya bapak saya itu ngomongin... Banyak obrolannya. Obrolannya ya banyak seputar Bung Karno, Pak Harto, Habibie, terus Founding Fathers kita. Ya jadi udah hal yang biasa, sedangkan saya waktu itu lagi masih makan misalnya masih makan nasi goreng gitu kan. Dengerin aja gitu diskusi bapak saya sama ibu saya gitu. Jadi sebenarnya yang membuka mata saya terhadap politik itu ada orang tua saya. Tapi kan ini keputusan besar ya dari musisi untuk ke politik itu kan tentunya mungkin bagi semua musisi lain juga nggak mudah. Saya pengen tahu ini nggak mungkin dong dari abrolan di meja makan terus gitu ke bawah untuk bisa menjadi pos politikus. Saya pengen tahu ada nggak tokoh yang memang dia sudah expert di dunia politik untuk ngajakin ini loh ke politiknya? Mungkin kalau ngajakin itu tidak pernah ada yang, eh lo mau masuk nggak? Kalau boleh jujur ya bro dan sis semua, kalau boleh jujur ya sebelum masuk PSI memang udah ada beberapa partai lah yang mencoba meminang saya gitu kan. Tetapi yang bener-bener saya rasa kenapa saya memilih untuk masuk PSI bukan hanya karena Sis Grace dan bro Raja Juli Antoni yang mengajak saya gitu. Tetapi ada suatu perasaan bahwa di Partai Solidaritas Indonesia ini kita punya DNA dan nilai-nilai perjuangan yang sama. Oke. Satu adalah anti korupsi karena dulu waktu saya masih sangat apatis ya terhadap politik saya rasa bahwa kenapa saya apatis? Karena ya itu saya keliling Indonesia kok pembangunan nggak ada apa-apanya padahal saya itu rajin bayar pajak loh. Tiap tahun pasti saya bayar pajak gitu. Di Niji itu kita semua berenem taat bayar pajak. Woh mana-mana pembangunannya gitu kan. Oke oke. Tetapi begitu kita lihat bahwa politik dipegang sama orang yang bener, saya jadi rasa uang pajak saya bisa dipakai untuk pembangunan dan tidak dikorupsi. Makanya di PSI kan kita anti korupsi. Dan juga saya selalu percaya masalah keberagaman gitu bahwa Indonesia itu kuat karena apa ya? Karena keberagaman, karena suku kita yang banyak, karena kita bisa toleransi beragama. Karena itu kan yang diajarin waktu zaman kita SD kan? Iya betul. Dan itu terpatri sampai sekarang PPKN, butir-butir Pacasila walaupun sampai sekarang juga udah mungkin nggak seinget zaman dulu lah ya. Tapi kan itulah, itulah inti dari bangsa yang hebat ini gitu. Bangsa yang luar biasa. Kita punya multi kultur tapi kok bisa, bisa sampai ke titik ini gitu sih. Jadi kan seorang artis dengan jutaan follower dan juga fans seperti itu menjadi objek yang seksi untuk partai politik untuk direkrut menjadi anggota politik seperti itu. Pengen tahu dong bro tanggapan bro giring soal ini karena nggak cuma bro giring yang masuk ke dunia politik gitu dari musisi dari artis seperti itu. Kalau saya sih yakin bahwa musisi, public figure, MC, host, pemain film pada dasarnya sebagai fondasi sudah sangat kuat menjadi seorang politisi dan menuju ke negarawan ya. Satu, kita tuh profesional. Hampir semua saya tahu bahwa nggak mungkin lah musisi itu telat. Pasti bangunnya pagi, sampai venue on time, di atas panggung on time. Kedua adalah kita memiliki jiwa melayani. Karena hampir semua public figure jiwanya basically mereka mau entertain orang, membahagiakan orang, dan melayani orang. Lebih ke jasa ya bro ya. Terus ketiga, kita itu kreatif. Ya. Bahwa hampir public figure, musisi, seniman, dan ngomongin film, kita ya orang kreatif gitu. Bayangnya kreatifitas itu dipakai untuk membuat sebuah kebijakan atau keputusan atau undang-undang misalnya. Ya. Itu pasti akan signifikan gitu. Dan ketiga, keempat menurut saya juga, we are born leader. Oke. Pada dasar kita tuh adalah pemimpin. Ya saya di atas panggung ya biasa memimpin ribuan orang, di perusahaan biasa memimpin perusahaan saya gitu. Jadi memang born a leader. Nah tapi kalau kita di PSI, PSI mengajak saya bukan karena saya seorang vokalis. Oke. Tapi apakah saya punya DNA yang sama? Yang membedakan adalah tujuan kita di PSI adalah bagaimana setiap kadernya bisa menjadi negarawan. bukan politisi. Yang kedua adalah bagaimana kita di PSI ini adalah public servant, bukan pejabat ya. We are public servant, kita pelayan masyarakat. Jadi membedakan adalah nanti adalah bagaimana PSI itu mencetak kader-kader yang benar-benar memiliki integritas dan benar-benar mau bekerja untuk masyarakat. Jadi lebih ke meng-cover kreativitas seorang misisi, kemudian juga kemampuan kepemimpinan. Seperti itu kemudian di cover oleh PSI dan semoga itu bisa terrealisasikan dengan PSI seperti itu ya bro. Ya mungkin PSI miliar saya bukan karena saya seorang public figure, tapi PSI miliar saya integritas dan juga kenyataan saya untuk kerja keras. Contohnya waktu lagi nyalek aja kan alhamdulillah saya dapat PSI sendiri di Banduna Cimahi, dapat 90 ribuan suara. Dan saya itu benar-benar tiap hari ya keringetan. Berlusukan dari pagi sampai malam. Tapi menurut bro Giring saat ini menariknya dunia politik itu apa sih? Apa ya, gini deh kalau saya ngomong. Ternyata kalau di PSI sendiri, alek-alek kita bekerja dengan benar aja dan bekerja seperti seharusnya. Ternyata bisa kok bikin suatu perbaikan ya kan. Atau contoh yang paling simpel deh, zaman dulu saya inget banget, ini saya cerita aja kali ya. Saya inget banget kalau ketemu pejabat itu sebelum Pak Jokowi jadi lah ya, jadi gubernur bahkan. Sebelum Pak Jokowi jadi gubernur, ketemu pejabat tuh kayak ketemu raja besar lah, raja daerah gitu kan. Wah semua dipegangin lah, ada ajudan lah gitu kan. Tetapi begitu sekarang ngeliat bahwa ternyata menjadi seorang pemimpin daerah, atau ada di kursi legislatif dan memiliki jiwa melayani masyarakat, ternyata perubahannya luar biasa gitu bisa kita lihat. Jadi menurut saya ini momentum banget buat anak muda gitu untuk masuk ke politik, karena ya itu sih, kita sebagai anak muda punya kesempatan untuk melakukan begitu banyak perbaikan untuk komunitas, keluarga, daerah, dan bahkan negara kita. Tapi kalau boleh tahu nih, siapa sih tokoh politik yang berugiring jadikan sebagai seorang panutan seperti itu? Indonesia nih? Indonesia. Indonesia? Ya, itu tuh, itu tuh, itu tuh. Ada fotonya tuh. Hahaha, Pak Jokowi. Hahaha, Pak Jokowi. Hahaha. Boleh? Kenapa? Kenapa Jokowi? Kan masih banyak tokoh-tokoh politik lain. Ya, Pak Jokowi adalah, adalah figur yang membuktikan bahwa negara kita, ada negara yang demokrasi. Pak Jokowi backgroundnya mulai dari entrepreneurship, berdagang mebel, habis itu mulai meranjak menjadi wali kota, habis itu jadi gubernur, jadi pemimpin bangsa ini, dan negara ini. Dan itu bentuk dari ya demokrasi. Orang, orang memilih Pak Jokowi karena memiliki program yang jelas, penokohan yang down to earth, humble, dan lainnya. Ya, kita sebagai sebuah bangsa ya kangen gitu. Kangen perwujudan dari demokrasi sesungguhnya. Bukan yang jadi adalah elit-elit, ya elit-elit mulu kan dari keluarga-keluarga, elit politik aja. Ya, betul. Oleh karena itu ketika saya maju menjadi seorang presiden, ya saya bilang, ya kenapa enggak gitu. Kenapa enggak seorang entrepreneur seperti saya, seniman seperti saya, masa enggak diberikan kesempatan gitu untuk memimpin bangsa dan negara ini. Berarti figurnya adalah seorang Pak Jokowi, yang backgroundnya kurang lebih sama dengan Bro Giring. Kemudian itulah yang mungkin kurang lebih sama dengan Bro Giring seperti itu. Tapi siapa sih Bro, guru politik Bro Giring? Kalau jujur guru politik banyak lah ya. Saya banyak ngobrol sama Dewan Pembina kita, Bro JG, terus sama Bro Raja Julianton ini. Tapi kalau yang day to day, guru politik saya adalah buku. Buku mengenai Abraham Lincoln. Buku mengenai Winston Churchill. Makanya ada Winston Churchill di situ. Buku mengenai Teddy Roosevelt. Guru politik saya adalah buku-buku tentang pemimpin-pemimpin dunia. Apa? Review dikit aja dari buku-buku itu yang mungkin Bro Giring teladanin? Ada dua yang saya ingin. Abraham Lincoln misalnya. Apa itu? Abraham Lincoln itu bisa dibilang cara kepemimpinannya dia luar biasa. Dia adalah orang yang memiliki empati yang begitu besar. Dan saya rasa Abraham Lincoln itu tahu bahwa untuk memimpin bangsa ini dibutuhkan teamwork. Bukan individual, individualistik lah. Abraham Lincoln adalah pemimpin yang di kabinetnya diisi oleh orang-orang yang paling terbaik waktu itu di zaman itu di Amerika Serikat. Dan orang-orang yang ada di dalam kabinetnya dia, itu rivalnya dia semua. Makanya dalam bukunya, salah satu buku yang terkenal adalah, judulnya bukunya Team of Rivals. Dimana dia mengisi semuanya jajaran kabinet adalah orang-orang yang gak setuju sama dia sebetulnya. Tapi disitu sebetulnya dia bilang kalau dia bisa meyakini mereka semua bahwa ini yang mau dia perjuangin. Contohnya adalah proklamasi emansipasi. Ya berarti gue bisa memperjuangkan ini buat bangsa ini. Bisa meyakini masyarakat Amerika waktu itu. Bukan tidak mungkin itu akan bro gering melakukan kalau misalkan jadi presiden. Karena kan saya bukan seorang politisi, saya kan seorang negarawan. Kalau misalkan jadi presiden saya butuh negarawan-negarawan lain yang memang memikirkan negara ini. Bukan memikirkan kelompok atau dirinya sendiri. Bro ini kan sudah masuk, sudah menjadi seorang politikus ya? Saya sih lebih suka bilang negarawan. Oh negarawan, oke. Saya lebih proses menuju menjadi seorang negarawan. Bukan politikus tapi ada seorang negarawan. Anggapan para fans bro gering dan juga orang tua gimana sih? Kalau Nijiholic, menurut saya sih Alhamdulillah ya. Maksud saya semenjak saya istirahat dari Niji juga mereka support. Saya yang kemarin sempat ngerin single juga support. Terus kalau dilihat dari keluarga sih ya keluarga lah. Keluarga saya mah luar biasa sih. Kalau saya tidak didukung saya mungkin tersedat-sedat jalannya gitu. Berarti oke ya. Tapi enakan jadi musisi atau seorang politisi yang maunya disebut seorang negara? Kalau boleh dibilang sekarang sih saya sedang menikmati hidup saya sih. Karena memimpin PSI ya. Dan melihat kinerja alek-alek kita. Dan juga pengurus-pengurus kita di DPW, DPD, dan DPC. Dimana selama masa pandemi ini ternyata semua alek-alek kita, anak-anak muda di PSI. Selama pandemi ini turun. Dan kerja untuk masyarakat membantu masyarakat yang membentukkan gitu. Dan alek-alek kita perusaha untuk terus menjaga uang rakyat di legislatif gitu kan. Itu sih nikmat sih. Nikmatnya adalah ketika walaupun bukan saya yang kerja. Oke. Walaupun saya hanya PLT ketua umum. Tapi hanya memberikan contoh. Yuk saatnya kita turun saat pandemi ini yuk. Bikin misalnya solidaritas kuota atau yang lainnya. Dan semuanya dari atas ke bawah mengikuti. Dan mereka turun dan membantu. Itu sangat-sangat perasaannya luar biasa. Ada apa cita-cita besar Bro Giring untuk di dunia politik ini? Cita-cita besar? Paling besar. Cita-cita yang paling besar tujuan utama Bro Giring terjun di dunia politik. Misalnya nanti saya menjadi seorang presiden. Saya akan gunakan masa jabatan saya semaksimal mungkin untuk melakukan begitu banyak perbaikan. Oke. Seru sekali ini. Kita tunggu Bro Giring untuk bisa maju di Pilpres 2024. Jangan kemana-mana tetap di ngompol. NgomonginPolitikJPNN.com Kita ketemu di segmen 2.